Intro Nah, al-sungul jamaah dalam perkara al-waid Ancaman itu berada di antara Murgiah dan Waidiyah, waidiyah ini yang mereka Lebih mengutamakan yang ancaman Fahum yaqulun Mereka mengatakan Murgiah itu mengatakan Murgiah ya, pakai hamjah ya, bukan murjiah Enggak, murjiah Mereka mengatakan murjiah ini Mereka mengatakan Amanan itu bukan dari bagian keimanan Iman itu hanya Pengakuan di hati doang Itu menurut, apa Ini menurut murjiah Wa lihada oleh karena itu Berdasarkan pendapat murjiah ini Bahwa iman itu hanya pengakuan dalam hati Yaqulun mereka mengatakan apa Oleh karena itu Mereka mengatakan bahwa Pelaku dosa besar Seperti penzina Sariq Pencuri Syari bil khomri Peminum khomar Dan Koti yang tarik Yaitu pembegal ya Koti yang tarik Perampas di jalan Pembegal gitu ya Mereka tidak berhak Mereka tidak berhak Untuk masuk neraka Tidak mereka berhak Masuk neraka Baik secara Selama-lamanya Maupun secara Mu'akot Sementara Enggak Jadi menurut murjiah Pelaku dosa besar Seperti zina Sariq Pencuri Syari bil khomri Peminum khomar Koti Tarik Pembegal Perampok Mereka ini Menurut murjiah Mereka tidak berhak Masuk neraka Baik itu Sementara Maupun selama-lamanya Enggak Kenapa Karena iman itu Tidak akan Terbahayakan Dengan maksiat Maksiat tidak bisa Membahayakan iman Menurut mereka Meskipun maksiatnya itu Besar atau kecil Dalam tasir Apabila tidak sampai Kekupuran itu Maksiatnya itu Kepada dosa besar Apabila tidak sampai Maksiatnya kepada dosa Dosa besar Kepada kekupuran Maksudnya Jadi murjiah mengatakan Bahwa pelaku dosa besar Seperti zina Peminum khomar Pencuri Peminum khomar Dan pembegal itu Pembegal itu Mereka tidak berhak Melasuk neraka Baik secara Seluruhan Maupun secara Sementara Enggak Maka tidak membahayakan Bersama keimanan itu Adalah maksiat Meskipun itu besar Atau kecil Meskipun maksiatnya besar Atau kecil Itu tidak akan membahayakan Iman menurut mereka Tapi dengan catatan Ida lam tasir Ila hadil kufri Apabila maksiatnya itu Tidak sampai kepada Batasan kekupuran Maksiatnya juga Belum maksiat Belum maksiat yang sampai Kepada kekupuran Hanya maksiat dosa besar Begitu Oke Amal wa'idiyah itu Ikhwatufillah Unzani Allah Wa'iyyakum Jamin Para pemerintah Assalamuala Amal wa'idiyah Ada pun Wa'idiyah Kelompok wa'idiyah Itu adalah kelompok yang Mereka ini Memutamakan ayat-ayat Tentang ancaman Dan meninggalkan Ayat-ayat tentang Tentang harapan Ini keliru juga Paqabiluhum Paqabiluhum Maka mereka itu adalah Apa namanya ini Paqabiluhum Mereka adalah lawannya Wa'olabu janibal wa'id Dan mereka adalah Lebih Membela Yaitu Sisi-sisi Ancaman Jadi mereka tidak mengambil Sisi harapan Tapi ancamannya Yang mereka Lebih utamakan Amal wa'idiyah Paqabiluhum Maka ada pun Wa'idiyah itu Lawan daripada Daripada Mulciah Wa'olabuk Dan mereka ini Lebih Memenangkan Atau lebih Mendominasikan Lebih membelak Dari-dari tentang Wa'id Tentang ancaman Wa'olabuk Dan mereka mengatakan Ayu kabiratinya Fa'alu hal insan Walamiyatub minha Fa'innahu Mukhaladun Binar biha Dosa besar mana saja Yang dilakukan oleh Seorang hamba Seorang manusia Dan dia belum Bertobat darinya Minum khomar Kazina Segala macam Dan dia belum Bertobat Fa'innahu Mukhaladun Finnar biha Maka dia akan Kekal selama-lamanya Dalam api Neraka Insarok Pahuwa min ahli Nari Kholidan Mukhaladan Jika dia mencuri Maka dia Termasuk ahli neraka Kholidan Mukhaladan Maka dia kekal Dan selama-lamanya Wa'insyaribal Khomra Sekalipun Dan jika dia minum khomar Pahuwa pinar Kholidan Mukhaladan Maka dia dalam api neraka Selama-lamanya Ini menurut Wa'idiyah Kenapa Wa'idiyah ini Karena mereka Lebih mengutamakan Tentang ayat-ayat Ancaman Dari-dari Tentang ancaman Sehingga mereka Dengan mudahnya Mengatakan Ya pelaku dosa besar Itu ya tamat Riwayatnya Gitu kira-kira Karena dia Selakan Dia akan Karena dia akan Selalu kekal Selama-lamanya Dalam api neraka Wa'idiyah itu Yashmalu ta'ifatini Wa'idiyah itu Memiliki dua sekte Dua kelompok Al-Mu'atazilah Wal-Khawarij Ada dua sekte Yaitu Mu'atazilah Dan Khawarij Wa'lihada qalal mu'alif Oleh kira-kira itu Berkata Mu'alif yaitu Syekhul Islam Minal qadariyati Waghairihim Dari kalangan qadariyah Dan selain mereka Itu dia Jadi Wa'idiyah ini Dari qadariyah Dan yang selain mereka Selain mereka tadi itu Sudah kita Sampaikan Ada mu'atazilah Dan Khawarij Ya Payashmal mu'atazilah Wal mu'atazilah qadariyah Maka Meliputilah mu'atazilah Dan mu'atazilah qadariyah Ya Ya rauna Payashmal mu'atazilah Wal mu'atazilah qadariyah Jadi Itu meliputi Mu'atazilah Dan mu'atazilah qadariyah Ya rauna Annal insana Mustaqilun Bi amalihi Mereka memandang bahwa Ya Manusia itu Tersendiri dengan Perbuatannya Wahum Wa'idiyah Wa'ishmal khawarij Ya Mereka itu adalah Wa'idiyah juga Dan mereka itu Adalah meliputi Ke orang-orang khawarij Jadi saya ulangi lagi bahwa Al-wa'idiyah itu Wa'idiyah itu Artinya Lebih mengutamakan Ayat-ayat Entah ancaman Darilah Entah ancaman Ya Beda'il Al-Quran Maupun Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Wa'idiyah itu Memiliki Dua Dua kesempalan Pertama Mu'tazilah Dan khawarij Oke Walihada Al-Qal mu'alif Al-Qal itu berkata Dari Qadariyah Dan selain mereka Maka meliputilah Dua kelompok ini tadi Kelompok Mu'tazilah itu meliputi Apa? Mu'tazilah dan Mu'tazilah Qadariyah Apa yang pendapat mereka? Ya rauna Mereka menelihat Annal insana mustaqilun di amalihi Manusia itu Tersendiri dengan amalannya Wa'idiyah Mereka adalah kelompok Wa'idiyah Wa'ishmal khawarij Mereka juga meliputi oleh Termasuk juga dalamnya Khawarij Jadi khawarij Ya dari satu sisi Ya Dia membela Wa'idiyah ini Wa'idiyah itu Yang mereka lebih mengutamakan Ayat-ayat Atau hadis-hadis Ataupun Dalil gitu ya Tentang ancaman Sehingga mereka melihat Bahwa pelaku dosa-dosa Dosa neraka gitu Gitu ya Maka sepakatlah Dua kelompok itu Yaitu Apa namanya ini Mu'tazilah Ya Dan khawarij Ya Bahwa pelaku dosa besar Itu kekal selama lama Dari peneraka La'yakhruj minha Abadan Dia tidak akan pernah keluar Selama-lamanya Wa'annaman syaribal khomrom Marrotan Bahwa siap Dan barang siapa Yang meminum khomar sekali Kaman abda sonam Al-Fasana Seperti Dia menyembah Patung selama Seribu tahun Ini dia Jadi kelompok ini tadi Mu'tazilah dan khawarij Itu bersatu Sepakat bahwa Sanya Pelaku dosa besar Kekal selama lama Dari peneraka Tidak akan keluar Dari dalamnya Dan siapa yang minum khomar Sekali Maka seperti Dia menyembah Apa namanya ini Patung Seribu tahun Kulluhumukhaladunafinar Mereka itu Semuanya Berada di Api neraka Kulluhumukhaladunafinar Mereka semuanya Itu Kekal dalam api Api neraka Lakin Akhtalifun Pil isim Tapi mereka berbeda Tentang namanya Kamasayati InsyaAllah Sebagaimana akan datang Di pada pembahasan Bab berikutnya Ikhwati 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 Fillah Uzzani Allah Wa Iyakum Jamian Wa Amma Ahlus Sunnah Wal Jamaah Ada pun Ahlus Sunnah Wal Jamaah Bagaimana Ahlus Sunnah Wal Jamaah Itu Fayaqulun Mereka mengatakan Kita tidak Memenangkan Sisi Wa'id Sisi Ancaman Sebagaimana Dilakukan oleh Mu'tazilah Dan Khwarid Kalau Mu'tazilah Dan Khwarid Mereka lebih Melihat Dalil-dalil Tentang Ancaman Dan tidak Memperhatikan Tentang Dalil-dalil Roja Yaitu Harapan Jadi Ahlus Sunnah Wal Jamaah Berdiri Di Tengah Mereka Tidak Memenangkan Tidak Membela Mati-matian Tentang Janib Wa'id Yaitu Janib Tentang Ancaman Sebagai Mereka Oleh Mu'tazilah Al-Khwarid Dan Juga Tidak Terlalu Membela Atau Tidak Mengedepankan Sisi Harapan Wa'id Itu Janji Janji Atau Harapan Faa'al Murji'ah Sebagai Kita Mengatakan Ahlus Sunnah Jemaah Bahwa Pelaku Dosa Besar Itu Berhak Untuk Diadab Wa'id Utiba Layak Lulufinar Kalau Seandainya Dia Memang Betul Di Dihukum Begitu Kan Dia Tidak Akan Tidak Akan Kekal Di Api Api Neraka Jadi Sebagai Mereka Mereka Tidak Mendominasikan Tentang Ayat-ayat Ancaman Sebagai Menerokat Oleh Mu'tazilah Dan Khawarij Kalau Mereka Mu'tazilah Khawarij Itu Mendominasikan Ayat-ayat Tentang Ancaman Sehingga Mereka Melakukan Mengatakan Pelaku Lulufinar Besar Terus Kekal Selama Lamanya Jadi Ahlus Selamat Jamaah Tidak Mendominasikan Atau Tidak Membeli Mati-matian Tentang Ayat-ayat Ancaman Tapi Juga Tidak Membeli Mati-matian Tentang Ayat-ayat Janji Sebagai Menerokat Oleh Murgia Kalau Murgia Mereka Melakukan Begitu Bahkan Iman Itu Perbuatan Itu Bukan Termasuk Dari Iman Bahkan Mereka Mengatakan Apa Mereka Mengatakan Perbuatan Itu Bukan Termasuk Dari Iman Baru Juga Iman Itu Hanya Sebatas Di Hati Aja Dan Tidak Mempengaruhi Keimanan Gini Berlebihan Dan Allah Sudah Memberikan Statement Yang Jelas Statement Ini dia Pelaku Sebesar Itu Memang Berhak Untuk Di Adab Kalaupun Dari Adab Dia Tidak Kekal Dalam Api Neraka Itu Intinya Begitinya Perbedaan Sebab Perbedaan Antara Waidiyah Yaitu Kelompok Yang Lebih Membelan Tentang Ancaman Dan Diantara Murgia Jadi Waidiyah Dan Murgia Ini Apa Perbedaannya Sebab Perbedaannya Apa Karena Masing-masing Mereka Ini Waidiyah Dan Murgia Itu Melihat Dari Keduanya Mereka Ini Melihat Kepada Tekst Nas Yang Dengan Mata Juling Dia Hanya Melihat Dari Satu Sisi Mereka Itu Murgia Melihat Kepada Nas Nas Atau Tekst Al-Quran Dan Hadis Tentang Tentang Wa'ad Yaitu Janji Ataupun Harapan Maka Mereka Memasukkan Manusia Kepada Harapan Mereka Mengatakan Kita Mengambil Ini Aja Dan Kita Tinggalkan Yang Lainnya Dan Mereka Membawakan Nas Nas Tentang Ancaman Itu Kepada Orang Kabir Jadi Kalau Melakukan Begini Ancamannya Itu Menurut Mereka Bukan Untuk Komuminin Untuk Orang Kapir Karena Mereka Hanya Milih Nas Yang Rajak Inna Allah Maha 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 Bersyukur Allah Maha Pengampun Allah Memberikan Rezqi Yang Baik Semuanya Mereka Tidak Mengatakan Inna Adabuh Shadid Mereka Sebut Mereka Tentang Ayat Yang Enak Semua Allah Maha Pengampun Allah Maha Memberikan Rahmat Sehingga Manusia Ini Termotivasi Dan Merasa Pidi Aja Gak Ada Amalan Pun Gak Masalah Gitu Kira-kira Kalau ada Nas-nas Ancaman Itu Untuk Orang Kapir Sementara Waidiyah Yang Mereka Memberikan Pada Nas-nas Ancaman Itu Sebaliknya Mereka Hanya Mengutamakan Tentang Teks Ancaman Dan Mereka Mengambilnya Dan Mereka Lalai Tentang Teks Teks Tentang Harapan Oleh Karena Itu Cacatlah Keseimbangan Mereka Kemanakala Mereka Melihat Hanya Dari Satu Sisi Jadi Bagaimana Al-Sunnah Al-Sunnah Mengambil Ini Dan Mengambil Itu Al-Sunnah Dikatakan Mereka Mengambil Dari Sisi Dan Sisi Yang Lain Artinya Bahwa Mereka Tahu Disana Ada Nas-nas Dalil Dalil Tentang Ancaman Satu Sisi Juga Dalil Tentang Harapan Mereka Mengatakan Bahwa Dalil Dalil Ancaman Iya Maka Kita Terapkan Bahwa Siapa Yang Pelaku Dosa Besar Maka Dia Terancam Api Neraka Tapi Tidak Kekal Di Dalamnya Jadi Mereka Mengambil Secara Secara Bijaksana Tidak Terlalu Berlebihan Dan Tidak Terlalu Ekstrim Begitulah Keludukan Ahlus Nawal Jamaah Yang Selalu Berada Di Tengah Dalam Perbuatan Tentang Al-Wa'id Iaitu Ancaman Ikhwat Waktu kita Sudah Berakhir Mudah-mudahan Allah Bisa kita Dipertemukan oleh Allah lagi Pada kesempatan Yang akan Datang Apa yang Saya sampaikan Tadi Bisa bermanfaat Dan Bisa dipahami Dengan Baik Hada Wassalamualaikum Wabarakatuh Nabi Muhammadin Wa'ala Alihi Wassalam Subhanaka Allahumma Bihamdika Ashadu An la ilaha Ila anta Astaghfirullah Wabarakatuh Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Al-Wa'ala Penciptaan Ya Wal-amru Dan segala urusan Itu milik Allah Wal-Quran itu Termasuk dari Amr Allah Dari perintahnya Demikian jugalah Kami wahyukan Kepada Angkau Ya Muhammad Ruhan Ruhan Itu termasuk Daripada Perkara kami Atau urusan kami Jadi Ini tegas ya Bahwasanya Dia Apa ya Include Ya Dia Apa namanya ini Di dalam zat Allah Wabarakatuh Jadi tidak Dia bisa kita pisahkan Beda dengan Tukang Tukang Dengan yang di tukangnya Tentu beda Atau Orang yang Buat mobil Dan yang pembuatnya Mobil dan orang yang Buatnya kan beda Begitu ya Begitu kira-kira Itu Itu tentu makhluk Kalau sangkholik Allah Wabarakatuh Tidak demikian Ya Dengan kalamnya Kalam Allah itu Adalah sifat Dari orang yang Bicara yaitu Allah Wabarakatuh Adalah zat Yang maha Berbicara Dan kalam itu Adalah sifatnya Dan sifatnya Bukan makhluk Demikian Perkataan Dari Allah Darinya lah Al-Quran itu Mulai Datangnya Buasanya Permulaan turunnya Itu dari Allah Permulaan turunnya Itu Turunnya Al-Quran Itu dari Allah Bukan dari Jibril Dan bukan pula Yang lainnya Bukan dari Jibril Jibril Bukan pula Dari yang lainnya Bukan pula Dari silah Jibril Tapi benar-benar Dari Allah Wabarakatuh Jibril hanya Menurunkan Dari sisi Allah Dan sesungguhnya Al-Quran itu Diterunkan Diterunkan Yang diturunkan Yang dibawa Turun oleh Ruhul Amin Yaitu Jibril Dalam surah As-Syuara Ayat 192 193 Dan Allah Azza wa Jalla Juga berfirman Katakan Muhammad Bahasanya Al-Quran Itu dibawa turun Oleh Ruhul Kudus Yaitu Jibril Min Rabbika Dari Rabbmu Dalam surah Al-Nahal Ayat 12 Waqala Ta'ala Dan Allah Azza wa Jalla Juga berfirman Tanzilul Kitabi Min Allah Al-Azizil Hakim Al-Kitab itu turun Ya Tanzilul Kitab Turunnya Al-Kitab Yaitu Al-Quran Dari sisi Allah Al-Aziz Al-Hakim Yang Maha Perkasa Lagi Maha Bijaksana Dalam surah Az-Zumar Ayat yang ke-1 Jadi tegas Bahasanya Al-Quran itu datang Dari sisi Allah Waqala Waqala Itu suatu saat Nanti akan kembali Kepada Allah Wa'za wa Jalla Ya Karena dari Allah Kembali Dan dari Allah Mulainya Turunnya Dan akan kembali Kepada Allah Wa'za wa Jalla Dan itu adalah Salah satu ciri Tanda Hari Kiamat Berkata Al-Mu'allif Syekhul Islam Bahasanya Al-Quran itu Ya Bahasanya Allah Wa'za wa Jalla Telah berbicara Dengan Al-Quran Hakikatan Salah hakikat Salah hakikat Jadi ini bukan Majaz Bukan Yang dikiaskan Enggak Memang Allah Yang bicara Bina'an alal asal Berasalkan Pada asalnya Anna jami'al sifat Hakikiyatun Bahwa semua sifat itu Hakikat Jadi Jadi semua sifat itu Hakikat Jadi Jangan dimanai Yang lain-lain Gitu dikira Wa'idha kana Kalamullah Hakikatan Kalau seandainya Apabila adalah Kalamullah Itu hakikat Dan Apabila Bukan seandainya Wa'idha kana Kalamullah Hakikatan Dan apabila adalah Kalamullah Itu memang hakikat Maka bagaimana Pala yumkino An yakuna makhlukon Maka tidak mungkin Kalamullah Itu makhluk Kenapa Li'annahu sifatuhu Karena kalam itu Sifatnya Allah Kalau sifat khalik itu Bukan makhluk Sebagaimana Sifat makhluk Adalah makhluk Jadi Kalau sifat Sang khalik Bukan makhluk Kalau sifat makhluk Ya makhluk Gitu Sesuaikan Ya gitu Kalau sifat khalik Ya Bukan makhluk Karena sang khalik Sementara Sifat Makhluk Ya makhluk Jadi makhluk Dia begitu Ya Ya Baik Al-Imam Ahmad mengatakan Dan berkata Al-Imam Ahmad Barang siapa yang berkata Lafazku dengan Al-Quran itu makhluk Lafazku dengan Al-Quran itu makhluk Barang siapa yang mengatakan Lafazku dengan Al-Quran itu makhluk Makhluk katanya Kalau lafazku dengan Al-Quran katanya makhluk Lafazku dengan Al-Quran itu makhluk Bahwa jahmi Maka itu termasuk dari Apa namanya jahmi Dari jahmiyun Waman qala ghair makhluk Siapa yang mengatakan itu bukan makhluk Bahwa muntadiun Maka dia orang yang muntadi Dua-duanya gak benar Ini diriwayatkan oleh Amdullah Ibn Imam Ahmad Anaknya namanya Amdullah Dalam kitabnya As-Sunnah Dan diwadikan juga Al-Quran Al-Ayatan Fikitabi Sunnah Sebenarnya dalam kitab Dar'u Ta'arud Al-Aql Wa Naqli Jadi ini juga dinukil Dalam kitabnya Dar'u Ta'arudin Al-Aqli Wa Naqli Menolak pertentangan Antara akal dan Antara akal dan wahyu Ya Perkataan Ibn Ahmad ini Dicatat ya Di beberapa kitab Di antara kitab Abdullah bin Imam Ahmad Dalam kitabnya As-Sunnah Juga Al-Khalal Dalam kitabnya As-Sunnah juga Kemudian Syekhul Islam Dalam kitabnya Dar'u Al-Fasid Dar'u Ta'arud Ya Dar'u Ta'arudin Al-Aqli Wa Naqli Di dalam kitab Ibn Taymiyyah Rahimahullah Nah Pernyataan Imam Ahmad Barang siapa yang mengatakan Lafazku dengan Al-Quran Itu makhluk Maka dia jahmi Maka dia termasuk Galangan jahmiyah Ya Dan barang siapa yang mengatakan Lafazku dengan Al-Quran Maka dia Dua-duanya gak benar Bagaimana kita lihat Penjelasan Syekhul Islam Muhammad SAW Untuk menguraikan Pernyataan Imam Ahmad ini Kita lihat Panaqulum Maka kita katakan Lafaz itu Ditelakkan Kepada dua makna Lafaz Kalau ada satu lafaz Satu kata gitu kan Itu bisa dimutlakkan Kepada dua makna Pertama Dimutrakan Makna yang pertama Kepada masdar Yang dia itu Merupakan Perbuatan dari orang Yang melakukan Jadi Jadi objeknya gitu Objek dari seseorang Atau perbuatan Dari seseorang Al-Malfuzi Bihi Al-Malfuzi Bihi Al-Masdar Yang dia itu Lafizil Al-Fa'il Perbuatan dari orang Yang berbuat Perbuatan dari orang Yang berbuat Dan juga yang Yang dibuatnya Jadi kalau kita Makna pertama Katanya Makna Apa namanya Al-Lafaz Kata lapaz kan Lafzi Jadi di atas itu kan Lafzi Lafaz Kudungan Al-Quran itu Makhluk Maka dia jahmiah Kalau dia mengatakan Makhluk Maka dia mubtadi Kan begitu Nah Lapaz itu Katanya pertama Memiliki dua makna Makna pertama Bisa dimanai Dia masdar Yang dia itu Merupakan Pi'idul fa'il Perbuatan dari orang Yang melakukan Dan juga Bisa dimutrakan Kepada Yang dilapaskan Apa yang dilapaskannya Ya dilepaskannya Tentang Ini Tentang itu Gitu kan Apa lapasnya Itu yang dimaksudkan Dia melapaskan lemari Berarti lemari Kalau dia melapaskan Rumah Berarti rumah Begitu kira-kira Baik Bagaimana itu Kita lihat selengkapnya Maka ada permakna yang pertama Yaitu masdar Masdar tadi kan Maksudnya adalah Pi'idul fa'il Perbuatan dari orang Yang melakukan Kan begitu Maka gak diragukan Lapaz kita Dengan al-Quran Kita mengucapkan Al-Quran Atau yang bukan Al-Quran Itu makhluk Memang Lapaz kita ini Itu kan perbuatan Orang yang melakukan Pi'idul fa'il Namanya Iya kan Jadi lapaz ini Suara ini Siapa yang Melapaskannya Atau kita Lapaz kita Mau al-Quran Mau gak al-Quran Kalau keluar Lapaz kita ini Ada suara Ada kata yang keluar Dari bubir kita Dari mulut kita Yaitu makhluk lah Kan betul Orang kita aja pun makhluknya Kan gitu Nah oke Jadi kalau kita maksudkan Kata Asyih Muhammad Kalau kita maksudkan Lapaz itu Bermakna masdar Yang artinya Ada perbuatan orang Yang berbuat Maka lapaz kita Kita mau Ngomong al-Quran Yang bukan al-Quran Itu makhluk Oke satu Kenapa Karena sesungguhnya Apabila kita Mengatakan Bahwa Sekarang lapaz itu Adalah Talapus Yang diucapkan Maka inilah Suara yang Keluar dari Gerakan Mulut Dan juga Dan dua bibir Makhluk Itu makhluk Semua Nah gitu ya Jadi Kenapa Kenapa Kalau kita Mengucapkan Lapaz Lapaz Dengan al-Quran Itu makhluk Kalau yang dimaksudkan Makna lapaz Disini Masdar Dalam artian Perbuatan orang Yang berbuat Ya jelas lah Maksudnya mau kita Mengucapkan yang al-Quran Mau yang bukan al-Quran Tetap aja makhluk Kenapa Karena lapaz itu Maksudnya suara Suara yang keluar dari Gerakan Karena ada gerakan mulut Dan juga Ada gerakan nisan Dan dua bibir Dan itu makhluk lah Jelas Oke Kalau lah Yang dimaksudkan Dengan lapaz itu Yang diucapkan Lapaz yang diucapkan Bahwa makhluk Maka dia makhluk Sama saja Yang diucapkan itu Dalam Al-Quran Atau hadis Atau pembicaraan biasa Yang kau bicarakan Dari sisi engkau Intinya bahwa Kalau kita masukkan Karena lah Lapaz disini Maknanya adalah Yang disuara Yang keluar dari Seseorang itu Itu semuanya makhluk Memang Mau Al-Quran disebutkannya Mau hadis Mau apa Itu semuanya Adalah makhluk Oke Ada pun yang dimaksudkan Ada pun apabila yang dimaksudkan Yang dilapaskan itu Ada pun apabila yang dimaksudkan Dengan kata lapaz Yaitu Al-Malfuz Yang dilapaskan Yang dilapaskan Tahada minhu makhluk Maka ini juga dari makhluk Wa minhu khair makhluk Maka ada juga yang bukan makhluk Wa alaihi berdasarkan ini Kalau ada yang dilapaskan itu Kalau yang dilapaskan itu Maksudnya adalah Semua yang keluar Ya dari mulut Seseorang itu Ya suaranya itu Suaranya itu Gitu kan Itu ya itu makhluk Kata beliau Tetapi kalau Ada yang dimaksudkan Ida kusida Yang dikatakan oleh Imam Ahmad Dari lafzi Maksudnya Al-Malfuz Ya Yang diucapkan Ya Yang diucapkan itu Maka ada yang makhluk Ada yang gak makhluk Tergantung apa yang diucapkannya Gitu Kalau yang Kita masukkan Suara Daripada Seseorang itu Gerakan mulutnya Itu ya makhluk Tapi kalau saya Yang diucapkan itu loh Yang diucapkannya itu apa Gitu loh Bukan masalah suara sekarang Yang diucapkannya itu Yang diucapkan itu Ada yang makhluk Ada yang gak makhluk Kalau Al-Quran diucapkannya Maka tidak makhluk Ah gitu Asyih Memahami pernyataan Imam Ahmad tadi Jadi kalau Imam Ahmad Mengatakan Lafzi bil Quran makhluk Pahuwa jahmi Ya Wa manqala ghair makhluk Pahuamun Tadi siapa yang mengatakan Lafz itu dengan Al-Quran Adalah makhluk Maka dia jahmiah Tapi barang siapa yang mengatakan Ghair makhluk Maka dia mubtadi Nggak ada sahabat belakang Melakukan kayak gini Kalau dia mengatakan Ghair makhluk Kalau dia mengatakan makhluk Berarti dia jahmiah Jahmiah mengatakan Al-Quran itu Sama seperti Muqtazilah juga Al-Quran itu makhluk Bukan kalamullah Jadi benar adalah Al-Quran kalamullah Terima kasih telah menonton! Jadi kata beliau Sheikh menjelaskan disini bahwa Kalau yang dimaksudkan adalah Suara yang keluar Dari orang itu Ya Karena ada terjadi Gerakan lidah Gerakan lisan Gerakan lidir Itu makhluk memang Tapi kalau yang dimaksudkan adalah Yang diucapkan Objeknya itu Yang diucapkan itu Ada yang makhluk Ada yang nggak makhluk Tergantung apa yang diucapkannya Kalau di Al-Quran yang diucapkannya Maka jadilah dia Bukan makhluk Kalau seandainya bukan Al-Quran Ya bisa jadi itu Makhluk Para pemirsa salam TV Yang berbahagia Imam Ahmad Mengatakan hal itu Lafazku dengan Al-Quran itu Maka dia jahmiyah Ibn Hussein bin mengatakan Beliau Beliau mengucapkan itu Karena ada dua kemungkinan Karena ada salah satu Dua kemungkinan yang ada Kemungkinan yang pertama Bisa jadi Pernyataan ini adalah Bentuk daripada syiarnya Bentuk daripada syiar Syiar jahmiyah Sepertinya Imam Ahmad mengatakan Kalau ada yang mengatakan Sepertinya Imam Ahmad ingin mengatakan Bahwa Kalau ada yang mengatakan Ada yang engkau Mendengar seorang laki-laki Jika engkau mendengar Ada seorang laki-laki yang mengatakan Lafazku dengan Al-Quran itu makhluk Maka alam anahu jahmiyah Ketahuilah bahwa dia adalah seorang jahmiyah Ya itu dia Jadi Imam Ahmad mengatakan Lafzi bil-Quran makhluk Maka jahmi Itu kemungkinan Ada dua kemungkinan ternyata Kemungkinan pertama Karena memang dia ini Orang ini berasal dari Kelompok jahmiyah Karena orang jahmiyah mengatakan Al-Quran itu makhluk Oke satu Yang kemungkinan kedua Dan bisa jadi Yang dimaksud Dan bisa jadi Ketika ada orang yang berbicara Dan bisa jadi An-Yakuna Bahwasanya Ketika orang itu ingin berbicara Dengan satu lafaz Al-Malfuzi Bihi Yang dimaksudkan Dan yang diucapkannya Itu Wahada'aqorab Dan ini yang paling dekat Artinya Bukan yang pertama tadi Yang diinginkan oleh Imam Ahmad Yang diinginkan oleh Imam Ahmad Adalah ingin membedakan Kalau yang dimaksudkan Lafazku dengan Al-Quran Itu makhluk Maksudnya adalah Suaranya 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 itu ya makhluk Tapi yang diucapkan itu Kalau Al-Quran ya bukan Bukan makhluk Nah gitu Itu yang dimaksudkan disini Karena Imam Ahmad sendiri juga menjelaskannya Maka barang siapa yang maksudkan Lafazku dengan Al-Quran itu makhluk Maksudnya adalah Al-Quran Ya di Al-Quran itu Ya Bahwa jahmi Bukan suaranya Tapi Al-Qurannya gitu Maka ini adalah jahmiah Kalau mengatakan dia Lafazku dengan Al-Quran itu Makhluk Maksudnya Bukan suara dia Tapi Al-Qurannya itu Gitu kan Maka itu jahmiah Maka ketika itu Jelaslah Makna perkataan Imam Ahmad Barang siapa yang mengatakan Lafazku dengan Al-Quran itu makhluk Karena yang diinginkan itu Yang diucapkan Objek yang diucapkan Gitu ya Oke Dan tidak diragukan lagi Bahwa Orang yang menghendaki Lafaz disini Artinya yang diucapkan Maka itu jahmiah Ya karena Maksudkan orang jahmiah Biasanya Lafazku dengan Al-Quran Maksudnya Al-Quran itu sendiri Bukan suara dia Gitu kan Maka ini tentu Adalah Kebatilan ya Karena orang jahmiah Mengatakan memang Al-Quran itu bukan makhluk Al-Quran itu bukan makhluk Ada pun orang yang mengatakan Ghoir makhluk Kan benar sebenarnya Al-Quran bukan makhluk Betul Tapi Imam Ahmad mengatakan Itu mubtadi Kenapa? Karena tidak dikenal Tidak ada pernah dikenal Kaum salat mengatakan Al-Quran itu ghoir makhluk Cukup hanya mereka mengatakan Wa makanu yakulu mislah ada Al-Qaula Mereka gak mengatakan hal itu Cukup mereka hanya mengatakan Al-Quran kalamullah Gak ada tamah-tamahnya Makhluk ghoir makhluk Gak gitu Cukup Al-Quran kalamullah Ghoir makhluk gak begitu Al-Quranu kalamullahi Paqat Udah selesai Itu dia Jadi Sekali lagi saya sampaikan Perlu dibedakan Kalau ada orang mengatakan Perjataan Muhammad ini Dinukil dalam kitab sunnah Oleh anaknya Kemudian juga di dalam Kitab Darul Ta'arudil Aqli Wa Naqli Oleh imam Ibn Taymiah Rahimahullah Kalau imam subhanallah Suaranya yang keluar itu Maka itu makhluk Tapi kalau ada yang diucapkan Yang itu Itu ada yang makhluk Ada yang gak makhluk Kan begitu Kalau ada yang ucapkan Itu adalah Al-Quran Maka bukan yang Bukan makhluk Tapi dia adalah Kalamullahi Tabarakat Wa ta'ala Dan bahasanya Al-Quran Yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW Dia adalah Kalamullah Hakikatan Dia adalah perkataan Allah sahara Hakikat La kalama Gairihi Bukan perkataan yang lainnya Mengulang hal ini Kenapa? Karena Kondisi saat ini Kondisi yang sangat Apa ini? Maqamnya Tempatnya sekarang ini Tempat yang sangat agung Karena memang Dalam perkara ini Banyak sekali terjadi Apa namanya ini Kepada kaum muslimin Itu ujian yang sangat berat Wahua maklumun Dan itu sangat nyata Dan banyak juga Umat-umat yang binasa Gara-gara ini Lakin hamallahu alhaqqa Bil imam Ahmad Wa ashbahihi Tapi Allah SWT menjaga Ya Kebenaran Dengan alimah Ahmad Dan yang Serupa Atau yang Membira imam Ahmad Aladina abaw An yakulu Ila anna al-Qur'ana Kalamullah Ghir makhluk Yang mereka Enggan Untuk mengatakan Kecuali hanya Mereka mengatakan Al-Quran adalah Kalamullah bukan makhluk Cukup hanya mereka mengatakan begitu Ya Tidak mau mereka mengikuti Al-Quran itu makhluk Ini kan di zaman Khulibah Apa namanya ini Khulibah Abbasiyah Yang Al-Ma'mun Dan yang lainnya gitu Yang mereka mengatakan adalah Karena ma'utazilah Kuat waktu itu Sehingga mereka mengatakan Al-Quran kalamullah Banyaklah ulama yang terfitnah Waktu itu Ya Rahimahumullah Itu Iman Ahmad Dan Saudaranya Apa namanya ini Muhammad bin Nuh Kalau tidak silap saya Itu berjuang ya Untuk Menyatakan Al-Quran adalah Kalamullah Ya Intinya beliau disiksa Dan dipenjarak Kita tahu bagaimana Kisahnya Intinya Tidak mau mengatakan Al-Quran itu Al-Makhlub Tapi belum mengatakan Al-Quran Kalamullah Jibril Alhamahullahu Yang Allah ilhamkan Kepada Jibril Aumin kalam Muhammad Atau itu Perkataan dari Muhammad Atau yang serupa Dengan hal itu Maka juga Mengatakan Perkataan Mu'alif disini Bukan perkataan Yang lainnya Itu Bertentangan Dengan perkataan Allah Apa firman Allah Semuanya Al-Quran Itu adalah perkataan Utusan yang mulia Dan dia bukan Perkataan orang yang penyair Kalian bersyukur Sedikit kalian beriman Dalam surah Al-Hakwa Yang 4041 Jadi Kalau kita katakan Al-Quran itu Bukan pembicaraan lain Kecuali pembicaraan Allah Ini seperti bertentangan Dengan firman Allah Dalam surah Al-Hakwa 4041 ini Kenapa? Karena Allah mengatakan Perkataan Rasul yang mulia Bukan dia pembicaraan Orang yang penyair Kalian beriman Semuanya Al-Quran itu adalah Perkataan Rasul yang mulia Yang memiliki kekuatan Di sisi Allah Yang memiliki arash Yang sangat kuat Yang pertama Maksudnya adalah Ayat pertama Al-Hakwa 4041 itu Muhammad Sementara ayat yang kedua Dalam surah Al-Takwir Ayat 20-19 Ayat 19-20 Itu adalah Jibril Bagaimana kita menjawabnya? Kita katakan tadi Al-Quran itu bukan Perbicaraan yang lain Hanya perbicaraan Allah Ternyata di ayat ini Katakan ada perkataan Rasul Perkataan Jibril Gimana ini? Haa gitu ya Perjawabu maka jawabnya Anda likak Dari hal itu Kita mengatakan Gak mungkinlah kita membawa Dua ayat itu Bahwa dua Rasul Yang berbicara tentang hal itu Salah kekat Bukan Gak mungkin Ya gak mungkin Kita membawa dua ayat itu Bahwa yang dimaksudkan Dalam dua utusan itu Nabi Muhammad dan Jibril Yang membicara Salah kekat Bahwasanya Al-Quran itu Terjadi atau datang Dari keduanya Karena satu pembicaraan Gak mungkin itu datang Dari dua orang Eh gak mungkin Rasul juga katanya ada Jibril juga ada Yang mana jadinya Padahal yang disampaikan Itu-itu juga Haa gitu kira-kira ya Taib ikhwati filah azani Allah ta'ala Wa iyakum al-jamian Jadi gak mungkin Ya Gak mungkin kita katakan Itu datang Ya Gak mungkin Itu dari Dari Jibril Dan juga dari Nabi Muhammad Sallallahu al-assalam Jadi Bagaimana maksud ayat tadi Maksud ayat itu Jibril hanya menyampaikan Dari Allah Bukan buatan Jibril Bukan pembicaraan Jibril juga Haa begitu Dan gak boleh juga Kita mengatakan Mengitilakan Bahwasanya Al-Quran itu Hikayat dari kalam Allah Itu hanya cerita Dari kalam Allah Hikayat dari kalam Allah Atau ibarat Atau hanya ibarat aja Ya Atau ibarat aja Hikayat atau ibarat aja Gak boleh kita Memutlakkan perkataan Walamiakul Ya Walaya juzul qaul Yaani Layaya juzul an Anakulah Hadal Quran Ibaratun Al-ankalamillah Itlaqan Gak bisa kita mengatakan Bahwa Al-Quran itu Adalah ibarat Merupakan ibarat aja Dari perkataan Allah Bukan perkataan Allah Yang hakikat Ibaratnya begitu Gak Gak boleh Walaya juzul an Anakul innahu hikayah An kalamillah Al-assalam Itlaq Gak bisa juga kita katakan Bahwa Secara mutlak Secara mutlak Gak bisa kita katakan Bahwasannya Al-Quran itu Ibarat dari perkataan Allah Dan gak bisa juga Kita mengatakan Al-Quran itu adalah Hikayat dari Kalam Allah Subhanahu wa ta'ala Gak Gak bisa kita Mengatakan itu Secara mutlak Ya Jadi intinya disini Al-Quran itu adalah Kalam Allah Setelah hakikat Ya Bukan dari Jibril Bukan pula dari Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Wahua kalamullah Dan Al-Quran itu adalah Kalamullah Hurufuhu wa ma'anihi Huruf-hurufnya Dan makna-maknanya Hadahu wa madhab Ahli sunnah wal jamaah Inilah Pegangan atau pendapat Ahli sunnah wal jamaah Sembunnya Allah Berbicara dengan Al-Quran Dengan huruf-hurufnya Dan makna-maknanya Ikhwati filahazani Allahu ta'ala Wa iyakum jami'an Wa qawlu Dan berkataan Syekhul Islam Walaysa kalamullah Al-huruf dunal ma'ani Bukanlah perkataan Allah Itu huruf-huruf doang Tanpa makna Enggak Ada hurufnya Dan ada makna-maknanya Ikhwati filahazani Allahu ta'ala Wa iyakum jami'an Tempatnya waktu kita Sudah berakhir Mudah-mudahan Apa yang sampaikan teknik Bisa dipahami Dengan baik Dan bisa dimengerti Intinya bahwa Al-Quran itu Bukan makhluk Al-Quran itu Sekalipun Al-Quran itu Dituliskan dalam mushab Dituliskan di dalam Ditulis di kertas Ditulis dengan tinta Gitu kan Ya Ditulis di dalam kertas Itu tidak mengeluarkan Yang tidak menyebabkan Al-Quran itu Jadi makhluk Enggak Dengan gara-gara Ini kan ditulis disini Enggak Bukankah kertas itu makhluk Iya Ya Tintin itu makhluk betul Tapi itu tidak mengeluarkan Al-Quran itu adalah makhluk Dia tetap Al-Quran itu adalah Kalamullah bukan makhluk Meskipun ditulis Dikertas dan ditulis dengan tinta Tidak Al-Quran itu Kalamullah Tabarakat wa ta'ala Ikhwati fila'u zani Allahu ta'ala Wa iya'kum jamian Sampai disini Pertemuan kita Intinya Keyakinan kita Al-Quran Adalah Al-Quran Kalamullah bukan makhluk Mudah-mudahan bermanfaat Dan kita bisa ketemu Di lain waktu Tuhada wa sallallahu wa sallam Wa baraka'ala Nabi Muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi wa sallam Subhanaka Allahumma Bi hamdika Asyhadu an la ilaha ila anta Astaghfirullah wa atuh bilaika Wassalamualaikum warahmatullahi Wa barakatuh Terima kasih telah menonton!